Adi Saputra perusak motor karena kecewa ditilang di Serpong, Tangerang Selatan akhirnya dijadikan tersangka akibat ulanya polisi mengetahui motor itu adalah hasil penggelapan dan pelanggaran lainnya. Adi Saputra yang namanya viral karena merusak motor saat ditilang di Jalan Sutopo, Tangerang Selatan kini harus meratapi nasibnya. Ia ditahan setelah dikenakan dua kasus seperti kepemilikan motor secara ilegal atau penadahan dan melakukan pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm dan melawan arus. Adi mengaku membeli motor bodong itu lewat online seharga 3 juta rupiah. Namun saat membeli motor itu tanpa dilengkapi BPKB. Alasan Adi mengamuk dan mencopot timbul di motor karena menduga motornya akan disita saat ditilang. Adi yang begitu garang saat menantang petugas dan merusak motor kini hanya bisa lesu tertunduk malu. Adi yang berprofesi penjual kopi di pasar modern BSD ditangkap pada hari Kamis di rumah kos daerah Mekar Jaya Serpong. Penangkapan dilakukan setelah Adi tidak memenuhi panggilan untuk membawa dokumen kepemilikan motor. Sebelumnya ulah tak terpuji Adi yang merusak motor dan membakar STNK menjadi viral di media sosial. Polisi sendiri telah melakukan tes urin terhadap Adi namun hasilnya negatif. Selanjutnya polisi akan memeriksa kejiwaan Adi. Dari Tangerang Selatan, Aymar Rani, Ainews melaporkan.